Saudara rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur selesai dilakukan. Hasilnya pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakubim Raka unggul. Calon Presiden Prabowo dan juga Cawapresnya Gibran Rakubim Raka unggul dengan perolehan suara 16.716.603 suara. Diikuti pasangan Anies Muhaymin dengan 4.492.652 suara. Dan kemudian ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan jumlah suara 4.434.805 suara. Pasangan calon nomor 1 4.492.652. Pasangan calon nomor 2. 1 6 7 1 6 6 0 3. Pasangan calon nomor 3. 4 4 3 4 8 0 5. Coba diulangi. 4 4 3 4 8 0 5. Selengkapnya saudara soal sejauh mana hasil rekapitulasi suara Pilpres. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di KPU Jakarta. Selamat malam Taufik. Hingga saat ini sudah ada berapa provinsi yang selesai rekapitulasi suara Pilpres? Ya selamat malam ya sir dan juga saudara memang untuk saat ini pada malam ini total sudah ada 21 provinsi yang sudah melakukan rapat pleno dan juga melakukan rekapitulasi. Dan saat ini ini sudah memasuki hari ke-15 dari rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Untuk hari ini saudara tadi pagi sudah ada 3 provinsi yang melakukan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara secara nasional. Dan terbagi dalam 2 panel. Untuk panel A sendiri itu ada provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Barat. Dan di panel B ada provinsi Jawa Timur yang melakukan rapat ataupun pleno rekapitulasi. Dan setelah itu tadi rapat pleno sempat ditunda karena untuk melakukan ibadah suat taraweh dan kemarin dilanjutkan pada pukul 20 lebih 45 menit. Dan tadi setelah melakukan suat ibadah taraweh juga pihak dari KPU RI menggelar 2 rapat pleno dari 2 provinsi yaitu Provinsi Riau di panel A dan juga Provinsi Papua Barat di panel B. Dan menurut informasi yang kami dapatkan tadi saya sempat menghitung perolehan suara yang sudah masuk dalam rekapitulasi secara nasional. Dan untuk perolehan suara dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskandar ini sudah memperoleh suara sebanyak 20.172.494. Atau jika kita kalkulasikan ini sudah memperoleh suara 20,26 persen. Dan untuk pasangan calon nomor urut 2 itu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini sudah memperoleh suara 58.989.343. Atau sudah memperoleh sekitar 59,25 persen. Dan yang terakhir pasangan calon nomor urut 3 itu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD memperoleh suara sebanyak 20.40.815 suara atau sebanyak 20,49 persen. Dan ini total suara yang sudah masuk secara keseluruhan dari 21 provinsi ini atau sudah 55 persen suara yang masuk sudah ada 99.566.652. Dan ini seperti yang dikatakan oleh komisioner dari KPU Agus Melas, target dari KPU sendiri ini memang untuk menyelesaikan rekapitulasi secara nasional ini pada tanggal 18 Maret nanti. Atau bisa kita bilang ini dua hari lebih cepat dari batas akhir yang ditentukan oleh PKPU atau Undang-Undang KPU. Dan juga untuk perolehan atau rekapitulasi secara provinsi memang secara langsung ini sudah banyak provinsi yang selesai melakukan rekapitulasi. Dan rencananya untuk ataupun target dari KPU ini pada tanggal 14 Maret atau besok ini seluruh rekapitulasi secara provinsi sudah selesai. Dan menurut informasi yang kami dapatkan nantinya esok hari yaitu tanggal 14 Maret sudah ada dua provinsi yang sudah siap untuk melakukan rapat pleno. Yaitu adalah dari Sulawesi Utara dan juga Provinsi Bengkulu. Tentunya untuk saat ini kita masih terus menunggu perkembangan proses rekapitulasi. Karena tadi saya sudah sampaikan sudah ada 55 persen suara yang masuk atau sudah ada 21 dari 38 provinsi yang masuk. Jadi memang bukan tidak mungkin ini proses perhitungan rekapitulasi ini akan semakin cepat. Apalagi jika kita lihat dari beberapa hari terakhir KPU terus menggelar rapat pleno rekapitulasi ini secara dua panel. Jadi memang proses perhitungan rekapitulasi ini berlangsung lebih cepat dari biasanya ya sir. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi atas informasinya terkait dengan rekapitulasi suara nasional di KPU.